What's up, planners? Jumpa lagi sama gue, Chris B. Crypto di sini. Gimana mau kalian berada? Gue Erpen dalam kondisi yang baik-baik aja dan sehat selalu. Ya, pada video kali ini gue mau kayak ngebahas ya. Sebenernya event yang udah terjadi ya di belakangan. Gue tau ini masih Oktober, kita masih ada bulan November, Desember ya. Mungkin kalau misalnya gue mau bikin video review, recap gitu tahun ini. Tapi menurut gue ini ya waktu yang pas ya. Karena November, Desember biasanya eventnya udah lebih ke depan kita ngeliat ya. Jadi, tapi juga bukan yang kayak akan gue bahas secara mendetail juga ya. Di sini jadi gue mau langsung aja review. Jadi di awal tahun ya, sebutlah bulan Januari. Bahkan per Desember tahun ini, harga Bitcoin kan udah declining. Jadi balik lagi, di sini gue ngomong bahwa harga yang sangat tinggi. Di apapun jenis instrumen yang kalian coba investasi. Sebutlah saham, sebutlah emas, atau apapun itu ya. Itu kalau misalnya dia udah mencapai nilai tertinggi, dia akan terkoreksi sangat dalam. Jadi, mungkin untuk Bitcoin, harganya udah sampai ke segitu tingginya. Sekarang harganya udah tinggal Rp19.000an. Lalu juga Ethereum, yang harganya udah sampai Rp4.400an. Sekarang harganya udah ke Rp1.300an. Ya bahkan sempat naik sih ya Rp1.500an ya. Ya Bitcoin sebelumnya di Rp64.000an, dia sekarang jatuh sampai ke Rp19.000an. Jadi, apakah akan terjadi rebound, apakah akan terjadi naik? Mungkin untuk Bitcoin sendiri, di sini gue bisa bilang Bitcoin itu akan, pasti akan rebound. Harganya pasti akan naik. Jadi, apapun yang terkoreksi itu cukup dalam pun, selalu akan naik. Dan di sini gue liatnya secara garis besar ya, ke belakang. Jadi, kalau misalnya lo liat kan dari tahun 2009 ya, Bitcoin itu nilainya masih dari 0. Sekarang nilainya harganya di Rp19.000 kan itu kelihatannya yang lebih besar ya. Jadi, ya disitulah kalau misalnya kalian mau liat gitu loh. Tapi ya, balik lagi, nggak semua orang bisa menerima nilai Bitcoin yang secara short term itu nilainya jatuh. Dan nggak semua orang juga bakal ngerti ya, apa sih kripto tuh. Nggak semua orang juga suka ya sama miners. Nggak semua orang juga suka sama orang yang main kripto. Mungkin karena mereka ketinggalan, mungkin karena mereka nggak paham dan mereka nggak mau paham. Itu pun terserah ya. Nah, di sini apa aja sih sebenarnya faktor-faktor yang bikin harga semacam Ethereum gitu ya, atau Bitcoin gitu. Harganya semakin turun gitu, hampirnya semakin jatuh. Mungkin gue bisa bilang salah satu event terbesar yang di sini adalah Luna UST. Ya, coin Luna UST itu di mana sebenarnya gue bukannya mau kayak bilang si DockWon ini. DockWon ini bayar apa gimana ya. Tapi sebenarnya DockWon itu seperti memberikan, apa ya, seperti memberikan kayak cryptocurrency itu punya maksa depan gitu. Jadi dia bikin stablecoin pertama dengan backup Bitcoin. Tapi pada kenyataannya, nama juga cryptocurrency, pasti itu lebih gampang lagi dimaininnya sama beberapa orang yang punya uangnya lebih besar lagi. Jadi pasti si DockWon sendiri selain dijadiin coming hitam, dia sendiri juga memang dia sendiri juga salah sih. Dan dipermainkan lah si UST itu sampai akhirnya si DockWon ini yang udah memegang sejumlah Bitcoin pun harus terpaksa menjual Bitcoin-nya dengan jumlah yang signifikan besar. Dan malahan itu yang bikin harga Bitcoin terus jatuh ya sampai sekarang. Nah, apakah kita bakal ngeliat Bitcoin lebih jatuh lagi dari sekarang ya nggak tahu. Tapi kalau misalnya kayak gue pribadi, ya gue sejak bulan Desember Januari gue udah nyicil beli Bitcoin. Bitcoin, ya ini bukan saran keuangan, gue nggak suruh lu sama sekali untuk melakukan apa yang gue lakukan. Coba dengan resiko masing-masing ya. Jadi kalau misalnya kalian merasa kalian udah nggak percaya lagi sama cryptocurrency, Bitcoin, dan lain-lain, ya udah nggak usah di dengerin juga. Tapi kalau misalnya gue, sejak Bitcoin harganya jatuh per Desember Januari, gue udah terus-terusan nabung Bitcoin sejak Desember bahkan sampai bulan ini. Jadi belinya ya tiap bulan menggunakan strategi DCA, dollar cost of trade. Yang nggak ngerti, boleh di-research dulu ya. Apa itu DCA, apa itu dollar cost of trade. Ya kalau misalnya yang paham ya, itu yang gue lakukan. Ini gue nggak minta lu. Gue nggak shilling coin, gue nggak suruh lu untuk beli Bitcoin. Nah, lalu setelah terjadi Luna USD dengan harga Bitcoin terus jatuh, otomatis harga cryptocurrency yang lain juga ikutan jatuh. Dan itu menurut gue event paling besar ya. Event paling besar yang bener-bener kok menjatuhkan banget. Karena sebelum Luna USD itu sebenarnya kalau misalnya kita tarik mundur lagi ke belakang, ada event di mana OpenSea itu kena hack. OpenSea itu kalau misalnya nggak tahu adalah tempat jual beli NFT. Lalu dia kena hack. Jadi banyak orang yang ketipu ya, pakai apa namanya, piecing email ya, piecing link gitu. Jadi orang buka, terus mereka main sign wallet aja gitu segala macem. Sampai akhirannya mereka ketipu dan NFT mereka kejual dengan harga yang murah aja ke orang yang menipu ini gitu loh. Dan mereka malah rugi sampai ya bisa dibilang ya pasti ratusan juta ya kalau bisa dihitung ke rupiah. Ya tetapi balik lagi itu kan karena orang nggak hati-hati dan seperti biasa yang disalahkan otomatis keamanan daripada cryptocurrency itu sendiri dalam hal ini adalah Ethereum. Dan keamanannya si OpenSea kok ternyata nggak aman gitu ya. Kok bisa kena hack. Ya balik lagi disini mungkin peringatan bahwa kalian mesti hati-hati sama email ya. Mungkin kalau email nggak penting, email yang kalian nggak pernah lihat sebelumnya, ya report aja scam atau itu masukin ke jang. Lalu bilang itu phishing account. Ya biar itu nggak masuk lagi. Tapi ya mesti hati-hati lah intinya. Nah tapi dari situ juga itu mempengaruhi nilai Ethereum ya. Karena mengurangi rasa kepercayaan. Jadi kalau misalnya membangun kepercayaan itu butuh 10 tahun, butuh 20 tahun. Tetapi untuk membunuh rasa kepercayaan itu atau merusak kepercayaan itu ya cuma butuh waktu dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan. Karena ya balik lagi itu langsung membuat orang menjadi defensif lagi terhadap sebuah instrumen yang baru gitu loh. Nah jadi itu mesti hati-hati juga. Tapi itu lumayan lah. Itu lumayan menyakiti nilai cryptocurrency ya. Nah terus disini juga gue ada kayak apa ya. Kayak semacam kabar baik ya mungkin. Kabar baik yang baru-baru ini terjadi. Gak baru-baru juga ya. Oh ya selama beberapa hari kemarin kebelakang. Bahwa salah satu apa ya semacam investment company gitu ya. Namanya BlackRock. Itu dia memberikan sebuah cryptocurrency ya. Dan segala macam jenis yang berhubungan sama crypto. Itu kesempatan untuk sebagai tempat instrumen investment. Jadi mereka tuh kayak menyiapkan sejumlah dana gitu untuk yaudah crypto NFT dan segala jenis instrumen cryptocurrency itu worth sepadan untuk dilakukan investment. Jadi ya si BlackRock ini justru sepertinya menaikkan nilai-nilai coin-coin crypto. Nah ini gue bukannya kasih hopium ya. Kalau bahasanya itu bukan memberikan sebuah harapan. Tapi justru gue malah mau bilang ke kalian hati-hati. Karena biasanya berita bagus begini itu akan mempengaruhi nilai short termnya yang bagus gitu loh. Jadi bisa dilihat ya dari pergerakan nilai coin Doge atau Doge, Dogecoin. Lalu Siba. Itu tiba-tiba pergerakannya bagus banget. Karena mungkin kalau Doge itu juga dipengaruhi karena Elon Musk berhasil beli Twitter. Dimana orang-orang pada ragu nih Elon Musk bakal eksekusi untuk membeli Twitter. Ternyata dia beli. Dan disitu nilai Doge mulai naik. Dan otomatis gara-gara ada berita BlackRock dia mulai naik pelan-pelan. Nah disini gue mau kasih tau bahwa hati-hati. Jangan nafsu ya masuk ke dalam pasar coinnya ini. Kedalam Doge-nya atau ke dalam Siba. Siba coin. Siba Inu. Karena kalau misalnya kalian masuknya itu karena FOMO atau misalnya tiba-tiba gitu ya. Gara-gara ini lagi naik kalian buru-buru masuk juga. Kalau misalnya kalian trader yang handal atau mungkin kalian investor yang handal. Kalian yaudah terserah ya. Tapi kalau misalnya yang baru-baru tau tuh tiba-tiba ini lagi ada kenaikan. Gue rasa lebih baik sabar-sabar dulu. Lihat dari luar ya. Dipantau-pantau dulu aja. Karena biasanya memang apa ya namanya ya. Musimnya seperti itu gitu. Musimnya dia bakal naik-naik-naik. Lalu nanti udah sampai ke titik tertentu. Lalu langsung terjun ya. Langsung jatuh gitu. Jadi gue sangat menyarankan untuk hati-hati masuk ke dalam trading di dalam cryptocurrency ini. Karena berita baiknya ini lagi lumayan ya. Lagi beruntun ya. Lagi jadi ada BlackRock. Masuk ke dalam dunia investment. Investment crypto. Lalu Elon Musk berhasil finalize Twitter. Nah paling sih berita kali ini ya gitu aja ya. Menurut gue belum ada berita yang terlalu signifikan. Gue harap dengan besok kita masuk ke bulan November. Lalu Desember kita menutup tahun 2022 ini dengan baik ya. Jadi ya kita lihat aja perkembangannya. Nah kita masih ada 2 bulan lagi di 2022. Lalu dari situ ya baru kita bisa lihat 2023. Apakah yang seperti diramalkan orang-orang. Apakah benar resesi. Apakah benar hal-hal yang gelap-gelap itu akan benar-benar terjadi gitu loh. Jadi ya paling gitu aja. Kalau misalnya kalian suka sama channel gue boleh subscribe. Gue bakal coba kasih berita-berita kayak begini lagi. Oh mining rig masih off. Ya jadi gue mau kasih tau mining rig gue masih off. Tapi mining rignya masih ada di gudang. Gue gak jual. Belum gue jual. Karena gue masih percaya gue bakal lanjut mining. Jadi gue cuma lagi jagain aja masih mining gue. Lalu udah paling gitu aja yang mau gue kabarin. Jadi kalau misalnya kalian suka sama video ini boleh di like. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye miners.